Setelah proses pemilihan pimpinan DPR yang terbilang mulus, kini legislator suna yang disebukan dengan proses pembagian alat kelengkapan Dewan. Meski Undang-Undang MD3 terbaru menentukan pimpinan AKD dalam satu paket, berdasarkan usulan fraksi dan sistem musyawara mufakat, namun Ketua DPR Puan Maharani disebut membuka forum lobby untuk mengakomodasi semua fraksi, khususnya bagi partol yang tidak masuk lima besar. Lalu mampukah DPR membagi jabatan alat kelengkapan Dewan secara proporsional? Alta justru mengulangi lima tahun sebelumnya, saat semua AKD diboyong habis parpol oposisi. Kami sudah memperoleh informasi bahwa dari 17 kursi ketua di alat kelengkapan Dewan, ada 11 komisi dan juga 6 badan, pembagiannya adalah 4 kursi ketua untuk PD Perjuangan, kemudian Golgar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat masing-masing dapat 2 kursi ketua, dan sisanya ada PAN, PKS, P3.